Saya akan memberitahukan tutorial cara pemasangan komponen alat motor Jupiter setelah bongkar habis Jadi ini memang benar-benar mulai dari sudah terbuyarnya semua komponen alat motor Bisa dilihat disini Inti alat-alatnya semuanya sudah terbuyar Pertama-tama usahakan semuanya setelah bongkar mesin Usahakan harus dicuci bersih ya Jadi biar mudah dan puas juga konsumen kalau seandainya setelah kita memasangnya Jadi kita akan mulai Pertama sekali adalah kita harus memasang gigi transmisi Ya gigi transmisi ya itu ayam-ayamnya ada Habis itu gigi transmisinya Oke jadi langsung kita pasangnya Ini gigi transmisinya nih Ini sebetulnya kalau tidak mengerti cara masangnya Aduh sangat susah Jadi usahakan harus bisa dilihat bagaimana cara pemasangan yang benar melalui mekanik saya ini Setelah terpasang gigi transmisi tersebut Setelah itu Usahakan ayam-ayam itu dilepas dari pan Iya Itu harus bisa dilepas Iya Jadi sambil memasangnya Iya Nah kemudian kita pasang drum dulu Terlebih dahulu Drum Kemudian itu kan di drum itu ada paritnya tuh Usahakan ayam-ayam itu bisa terpasang ke situ Nah Sudah baru pan Ayam-ayam yang digigit transmisi tersebut dipasang Usahakan paritnya jangan sampai hilang ya Jangan sampai lepas Oke Setelah selesai pemasangan gigi transmisi secara lengkap Dan sudah pada posisinya semula Sekarang kita akan memasang stang sehernya Ini posisi stang seher ini sudah saya ganti baru Ya Saya ganti baru karena tadi ada bunyi Bunyi kotak-kotak-kotak-kotak-kotak Jadi sekarang Stang sehernya sudah diganti baru Dan kemudian juga kelahan askrupnya Oke Jadi kita pasangnya Sebelum pas kita pasang Kita harus lemasin dulu dengan oli Kolahat tersebut Sekalian biar Termasuk mudah nanti memasangnya Oke Oke Dan setelah itu kita pasang Cara masangnya Ambil Pipa yang sudah spesial saya apa Kemudian ditokok sedikit saja nolkoknya Ya setelah Anda yakin sudah terpasang Sekarang kita akan lengkapi bagian distan seher tersebut Jadi Ya Ada bos yang agak besar tebal Itu harus dipasang terlebih dahulu Ini motornya motor Jupiter ya Jupiter Z Setelah itu Otomatis kita menutup bugnya Jadi bug ini Ada yang belum terpasang Pertama sekali dulu kita pasang kelahan askrupnya Di sebelah Bagian kopling tersebut Ya itu kelahan askrupnya ya Jadi usahakan dulu dilumasin pakai oli Setelah terpasang keluar askrup di bug Mesin tengah sebelah kopling Sekarang kita akan memasang bug tersebut ke bagian Mesin tengah Jadi kita harus lem dulu ya Saya memakai lem aspira Jadi kita harus lem Ya Ya usahakan harus rapi Masang lemnya ya Jadi Memang benar-benar nanti Setelah hidup motornya Tidak ada lagi yang bocor Atau ngerembus di bagian mesin tengah Oke Jadi kira-kira sudah terlem Sudah terpasang lemnya Lem aspira ini Jadi kita akan menutupnya Oke Jadi kita akan menutupnya Perhatikan kembali bagian giginya semua Apakah kira-kira sudah lengkap Dan kira-kira kalau sudah lengkap Berarti oke Kita pasang Terus kita pakai penokok karet Ya Kalau saya pakai penokok karet kan Tidak ada Tidak ada Bebekas Iya Kemudian kita Balikkan mesinnya Dan Kita lengkapi Baut-bautnya Jadi dikunci semuanya rata ya Kunci Jangan sampai ada yang kendor Dan jangan sampai ada yang ketinggalan Supaya memang benar-benar Dia rapat semuanya Dan kemudian Peluang untuk ngerembus oli lagi Tidak bakalan ada Jadi usahakan Jangan sampai lupa Kalau bisa sampai Dua kali Harus kunci kembali Oke setelah itu Kita balikkan kembali Kita putar kembali Bagian Mesin Bak mesin tersebut Oke Sekarang kita akan Memasang Lawan gigi pompa oli Itu ya Lawan gigi pompa oli Kita akan pasang Dan harus ketemukan Gigi yang warna kuning ini Dengan gigi tersebut Supaya memang berfungsi Oke Setelah itu Kita pasang Otomatis bintang gigi itu Itu Penahan Tunjangan Untuk gigi transmisi Itu ada pen kecil Ada dua Dan kecil Ada dua Baru dipasang gigi Gigi bintang itu Atau bintang Namanya Iya 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 Kemudian Dibaut Dibaut Pake Biasanya Kalau motor Jupiter Ini Pake Bolt L4 Iya Usahakan harus kuat Nguncinya Iya Setelah yakin Nguncinya Habis itu Kita pasang Kita pasang Bagian bos Yang ada di As kopling Ada bos tebal Bos tebal Dan itu kita pasang Kemudian Ada bos Satu lagi Yang paling kecil Itu harus kita pasang Lagi Setelah kita pasang bos Sekarang kita akan Masang Yang nunjang Bintang Digi transmisi Untuk pemindah gigi tersebut Itu adalah Yang bagian Tunjangnya Bagian tunjangnya Usahakan Lebih dulu Harus pasang Per Setelah itu Kita pasang As Gigi Force Nailingnya Dan Itu Serempaan Dengan Yang bagian Yang Mindah-mindahkan Gigi Termisi Tersebut Dan Dan Di Gigi Transmisi Ini ada Knocknya Itu harus Ketemukan Itu ada Knock Titik Kiri Kanan Itu harus Ketemukan Nah Setelah itu Pasang Pen Boleh Pasang Skrip Boleh Pasang Pen Boleh Dan Pasang Ada Skrip Untuk Nahan Gigi Yang Ada Di Tahanan Bintang Oke Kita lanjutkan Kita di bagian Di As Skrip Sebelah Kopling Ada yang namanya Pembersih kotoran Nah Kemudian Kita Pasang Bagian Mangkos Proket Dan Alat-alatnya Semuanya Ini Sprocket Sprocket Mangkos Sepatunya Dan Usahakan Cagel Ada Cagelnya Itu Sudah terpasang Ya Oke Oke Mekanik Boleh langsung Diteruskan Iya Kemudian Ada Bosnya Iya Dan Langsung Kita Pasang Dan Setelah itu Setelah terpasang Kita Pasang Murnya Murnya Pengunci Untuk Sprocket Tersebut Habis itu Kita Kunci Dan Teknik Untuk Mengunci Ini Saya Biasanya Ambil Tang Satu Ambil Tang Ambil Kunci T Dan Kemudian Tangnya Saya Masukkan Dan Kunci T Untuk Nahan Kemudian Dikunci Yang Satu Usahakan Biasanya Harus Ada Yang Megang Supaya Tidak Lepas Tang Ini Dan Ini Harus Kuat Yang Jangan Sampai Kendor Karena Nanti Bisa Lepas Dan Melanting Pecah Bak Kopling Kira-kira Sudah Yakin Anda Memasang Sekarang Kita Akan Pasang Sebelah Kopling Sekarang Ini Adalah Kita Pasang Dulu Pertama Itu Sudah Terpasang Bos Bos Disarang Kopling Sudah Terpasang Kemudian Kita Pasang Gigi Sarang Kopling Kemudian Ada Rengnya Reng halus Tipis Kemudian Ada Kaki Empatnya Dan Setelah Itu Kita Kunci Itu Biasanya Berbeda Sendiri Rengnya Itu Berbeda Kan Dan Usahakan Langsung Ada Tempat Parit Nya Kasih Tahu Tempat Parit Ini Betul Dan Langsung Kita Kunci Teknik Untuk Mengunci Ini Pun Itu Karena Kita Sedikit Alatnya Kita Harus Pakai Baut Setelah Kira-kira Anda Yakin Sudah Menguncinya Jangan Lupa Ada Kleman Itu Harus Dibengkokkan Supaya Ada Bantuan Untuk Nahan Mur Kopling Tersebut Oke Oke Setelah itu Kita Akan Lengkapi Bagian Yang Di Kain Kopling Pertama Sekali Adalah Kain Kopling Iya Kampas Kopling Baru Masuk Plat Plat Ini Ada Tempat Kedudukan Per Jadi Kita Pasang Iya Kemudian Kain Kopling Jadi Itu Diselang Seling Setelah Itu Astut Jangan Lupa Untuk Dipasang Astut Astut Itu Bagian Sebel Mak Adalah Yang Bulet Yang Bulet Dan Bagian Ada Palit Palit Sebelah Kopling Kemudian Setelah Dipasang Astut Sekarang Pemasangan Reng Matahari Iya Reng Matahari Iya Masukkan Itu Rengnya Timbal balik Itu ya Reng Mataharinya Timbal balik Jadi Abis itu Baru Kita Tutup Baru Kita Tutup Dan Ini Pun Ada Knock Usahakan Lihat Yang Mana Yang Paling Fresh Itu Dia Dan Kemudian Kita Kunci Pasang Pair Dan Kemudian Mur Kopling Yang Mur 4 Ditutup Kopling Tersebut Dan Dikunci Dan Dan Diusahakan Nguncinya Pun Jangan Sampai Ada Yang Kendor Karena Kalau Kendor Akan Membahayakan Pada Mesin Motor Tersebut Kalau Kalau Seandainya Ini Semuanya Sudah Bisa Melengkam Pinya Komponen Komponen Ini Saya Yakin Jika Anda Membongkar Motor Kedepan Hanya Melihat Tutorial Yang Saya Videokan Ini Anda Sudah Sanggup Untuk Memasang Mesin Kemudian Jangan Lupa Jika Sudah Terbuka Saringan Oli Itu Usahakan Harus Kita Pasang Kembali Dan Usahakan Harus Bersih Seperti Yang Sudah Kami Bersihkan Ini Sekarang Tinggal Engkol Yang Kita Pasang Jadi Kita Pasang Engkol Abis Itu Pairnya Itu Ada Knock Dan Kita Pasang Setelah Akhir 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 Semuanya Sudah Lengkap Dan Baut Baut Di Bagian Komponen Sebelah Kopling Ini Sudah Kuat Semua Dan Sekarang Kita Akan Mencoba Memutar Mesin Yang Bagian Engkol Tentu Iya Dan Setelah Kita Yakin Kita Akan Langsung Memasang Bagian Bak Kopling Iya Bagian Bak Kopling Itu Harus Kita Pasang Oke Iya Dan Sekarang Setelah Terpasang Baknya Kita Akan Lengkapi Bautnya Setelah Terpasang Semua Bautnya Baut Di Bakopling Itu Sekarang Kita Akan Menguncinya Kuat Kuat Usahakan Semuanya Harus Dikunci Kuat Dan Rata Supaya Memang Benar Tidak Berkemungkinan Oling Rembes Dari Bak Kopling Tersebut Oke Jadi Sekarang Kita Coba Akan Mengengkol Coba Kita Pasang Kit Stutter Kit Stutter Engkol Kalau Bahasa Kami Engkol Itu Dan Kita Coba Akan Putar Di Bagian Bagian Stang Oke Oke Dan Sekarang Berarti Sudah Lengkap Bagian Sebelah Kopling So